Luis Milo bangga melepas pemainnya ke Timnas. Carlos Fortes terpaksa tinggalkan PSIS. Kepedulian Bernardo Tavares terhadap Timnas. Pelatih Persibandung, Luis Milo mengaku bangga karena tiga skuadnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Tiga pemain yang terpanggil itu yakni Mark Lok, Ricky Kamboya, dan Rahmat Irianto. Mereka akan bergabung untuk melakukan pemusatan latihan di Bali dalam waktu dekat. Selain itu, tiga pemain muda Persibandung juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Seperti Roby Darwis, Kakang Rudianto, dan Ferdian Sia. Di mana saat ini masih sedang DC di Spanyol. Milo mengungkapkan enam pemainnya yang terpanggil ke Timnas Senior dan Junior adalah pemain bagus. Namun Persib tetap bisa bekerja dengan pemain-pemain lainnya. Tanda-tanda Liga 1 2022-2023 bakal bergulir kembali mulai terasa. PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi sudah mengiripkan undangan workshop untuk klub peserta. Dijelaskan bahwa workshop yang digelar oleh operator untuk mensosialisasikan peraturan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Pengantar dari undangan workshop itu secara eksplisit menyebut kata, Subungan dengan pelaksanaan lanjutan kompetisi Liga 1 2022-2023. Bedanya kali ini yang menandatangani undangan bukan direktur utama PT LIB, melainkan direktur utama operasional Sujarno. Kondisi tersebut lumrah karena soal penyelenggaraan pertandingan merupakan rananya direktur operasional PT LIB. Striker anjar bilik PSIS Semarang di Liga 1 2022-2023 ini terpaksa harus rela meninggalkan tim demi sang istri tercinta, Andrea Sousa. Dalam unggahan resmi klub, Carlos Fortes mengungkapkan dirinya harus meninggalkan tim. Pada unggahan tersebut, eks-bumber Arema FC itu pun mengungkapkan dirinya harus pulang ke Portugal untuk melegalkan hubungan asmara dengan Andrea Sousa. Kendati begitu, Carlos Fortes mengaku tetap akan memegang komitmennya bersama PSIS Semarang musim ini. Dirinya pun berjanji akan segera kembali ke pelukan Laskar Maisa Jenar begitu urusan di negara asal yang selesai. Kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 hingga saat ini belum ada tanda-tanda dilanjutkan pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Menanggapi hal itu, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares merasa heran. Sebab pemain membutuhkan jam bertanding untuk membuktikan kualitasnya, terutama bagi mereka yang akan membela tim Nas Indonesia di Biala AFF 2022. Juru taktik asal Portugal itu menambahkan para pemain yang dipanggil tim Nas Indonesia sudah sangat rindu dengan kompetisi. Ketiga pemain tersebut ialah Ramadan Sananta, Yagop Sayuri, dan Zaki Asraf. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat umum-mutar buka suara mengenai rencana bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 2022-2023. Menurut umum-mutar, Direktur PT PBB yakni Teddy Jayono menjelaskan, jika kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, rencananya akan dikelar kembali pada 2 Desember 2022. Meski demikian, manajemen Persib menurut umum masih menunggu informasi selanjutnya mengenai kepastian kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Perniaya akrab di Sapa Pak Haji ini menuturkan, jika kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 bisa bergulir kembali, pihaknya tentu sangat bersyukur. Lantaran kompetisi sudah terhenti cukup lama, yakni sejak awal Oktober lalu. Diketahui, Liga 1 Indonesia kini tengah dihentikan sementara imbas tragedikan juruhan. Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru telah merencanakan Liga 1 dikulirkan antara 18 atau 25 November dan 2 Desember 2022. Sementara itu, Backpers di Kabul 1973 Andi Setio berasa sangat merindukan atmosfer pertandingan Liga 1 2022-2023. Andi Setio pun sudah tidak sabar menanti kelanjutan dari Liga 1 2022-2023. Terlebih dirinya mengaku rindu suasana di stadion, juga sorak-sorai dari para penonton. Di samping itu, dia memastikan kondisi mental Scott Persikabu 1973 dalam keadaan yang cukup baik. Terima kasih telah menonton!